Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman semua yang ada di webinar kita siang ini Semoga dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan Karena kesehatan adalah yang utama Betul Banyak uang tapi sakit-sakitan percuma Percuma uangnya habis buat berobat Ini ada beberapa yang baru masuk Selamat datang Boleh deh di absen dulu Teman-teman namanya siapa dari kota mana Supaya kita bisa lebih kenal ya Ya betul Lebih kakrab Sambil absen kita analisa dulu Gimana nih perkenalkan burung tekniknya Kita analisa pakai teknik yang tidak asing lagi Ini mungkin bagi segat Mungkin bagi sekatnya mantap banget ini dengan Pak Sophie dari Somatera Selatan salam salam dari Bandung bisa dilihat XAUUSD trendnya sedang turun kenapa trendnya sedang turun karena kuma kuma ini yang warna biru ya yang biru sama putih ini area kumanya ada di atas candle yang berarti trend XAUUSD ini masih turun kalau trendnya masih turun fokus kita adalah anggap luang selenya udah jelas banget karena kita trading follow the trend jangan melawan kalau trading itu baik jangan pernah ngelawan trend karena kamu nggak hard buat biar biar dilan saja kita tandain dulu resisten terdekatnya ini kemarin juga kemarin malam saya webinar bareng member-member di Dimex barang sama Pak Widih juga kita udah analisa XAUUSD ini target akhir dari hari kemarin itu ada 1765 kita tandain lagi 1765 ada di sini dan ternyata 765 lanjut lagi turun di hari ini yang mana itu udah udah jadi ini signal juga sih dari kemarin lah dari signal juga artinya hari ini bakal down dulu bakal turun dulu targetnya kemana tandain lagi di sini 1750 buat XAUUSD ini ini khusus buat hari ini ya ini analisa intraday analisa harian di ASAPU XAUUSD bakal turun dulu sampai ke 1750 untuk hari ini peluangnya masih sell terus ambil peluangnya dulu karena trendnya masih turun kalau kalau trend turun gini saya pengen ambil peluang lainnya bisa nggak baiklah bisa banget dong apalagi di XAUUSD ini kenaikan atau penurunannya itu rangenya itu lumayan lumayan kerasa juga walaupun lagi sideways nah ini biasanya nih biasanya karakter XAUUSD yang suka saya amati itu kalau udah ada pergerakan besar di waktu di satu waktu misalnya satu malam ada pergerakan besar kedepannya dia bakal sideways dulu kedepannya dia bakal sideways dulu dan ini udah sedikit ngebentuk area sideways di sekitar sini yang mana tetap bisa kita manfaatkan untuk by one support and sell resistance kita bisa bisa manfaatkan peluangnya dan kemarin bukan kemarin sih per hari ini aja ODP ODP ada di area resistance kita harusnya udah ambil peluang sellnya ini udah ceyah lah udah ceyah ini di XAUUSD walaupun kelihatan di chart rangenya tipis tapi kalau kita tarik di sini 65 pips 6,5 poin itu udah lumayan lah kita ODP pakai 0,10 aja udah dapat Rp650.000 itu udah lumayan banget buat kalian udah cukup banget buat ikan somai buat ikan somai Bali hadir ini mantap banget ini Pak Adia ini Pak Adia kan bukan Bu Adia kan Pak Adia cowok ini Bapak Adia kalau Bu Adia coba absen dengan jendernya ya ini ada sama ukuran baju sekalian ukuran baju buat nanti kita kirim merchandise di Dimex dong iya betul dengan syaratan ketentuannya juga yang pastinya betul sekali ada Bima hadir Bima ini dari dari mana Mas Bima itu ya malam Master SAU TP 1765 Pak Bayu juga kemarin ikut webinarnya juga ya kalau nggak salah kemarin saya juga lihat Pak Bayu SAU-nya TP 1765 sama GJ-nya juga ikut OP juga nggak Pak Bayu itu bayang malamnya? wih ceyah banget dong kita OP signal GJ kemarin malam juga ada by limit GPP JPE Alhamdulillah udah hit tadi pagi dan tadi siangnya udah langsung profit oke mantap sekali Pak Dandy itu salah satu bukti bukti nyata ya kita bukan misalnya eh omong doang signal kita bagus signal kita keren kita langsung buktiin loh dengan kasih signal live on webinar betul rasain aja sendiri rasain aja sendiri OP aja sendiri biar eh kalian yang rasain sendiri karena sebanyak apapun kita berbicara kalau teman-teman disini nggak nyobain sendiri betul keakinannya pasti belum bener-bener jangan dengerin apa kata orang jangan dengerin apa kata orang karena orang bisa ada yang suka sama kita ada yang nggak suka sama kita Batu Jajar hadir oh Batu Jajar mah dekat ini masih daerah Bandung datang aja Pak Asep merapat Pak Asep ini bener Bapak ini nah ini bener Pak Asep karena nggak mungkin Bu Asep ya nggak ada Bu Asep salam kenal Pak Asep merapat ke CafeTraderDimax Pak Asep kita edukasi bareng lah di ini kita ngopi sih ngopi sambil belajar trading ya sambil ngopi sambil juan jadi ngopinya dibayarin sama market enak banget enak gitu oke buat next awusd ini menurut Coach Iqbal kemana nih? kalau saya sih sama sih sama? sama ini juga kayaknya biasa pakai teknik apa Coach Iqbal? kalau saya sih biasa aja pakai Ibo kita coba ya tarik dulu nih dari High-nya ke Low-nya nih ini ada di sini berada di sini kita tandai dulu di Block ya Golden Ratio ya? iya ini area cell-nya pas ya di pas di area bunga betul nah kalau misalkan kita tarik lagi kalau menurut saya kenaikannya dia bakalan ke sini kalau dia harus tembus dulu ini tembus dulu resistennya betul kalau misalkan belum menembus range saw itu masih di sini-sini aja pak iya masih sideways iya betul nah bisa gak kita ambil peluang banyak? bisa sih kalau menurut saya di sini entry-nya dimana? kalau saya sih di sini nih ini ini dekat support banget ya ini 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 mantap banget sih ini ini pakai Vivo ya? iya cuma Vivo doang nah untuk stokloss dan nek profitnya gimana pocito nah kalau misalkan untuk stoklossnya kita bisa di bawah supportnya di bawah supportnya betul berarti di harga berapa tuh? juta nah ini bisa ditandai dulu harga opennya dulu ini area cell kalau misalkan kalau saya nge-mapping itu masih kayak gini biasanya itu ditandai itu ditulisin ya? iya biar gak gak lupa biar teman-teman di sini juga bisa sambil belajar sambil memahami analisa juga ini area cell-nya ya area cell-nya ya area cell-nya ini untuk area cell-nya ini tipis banget ya tipis banget ini dekat 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 ke area bay ini sedikit lagi stoploss kalau pengen aman ya karena kan low-nya cell-nya itu di sini di 42 kita kasih aja di 4 40 lah kalau misalkan mau kasih SL 40 iya cuma kalau misalkan resikonya terlalu gede ya bisa naikin lah di sini di 44 44 kayak gitu kalau misalkan resikonya terlalu jauh nih di 40 bisa di 44 kayak gitu karena disini juga ini sebetulnya dia tuh susah banget harusnya ya ini kuat banget di sini tuh ketahanan iya ketahanan sebenarnya sih kalau misalnya batasan resiko sama tech-prod itu tergantung sistem temen-temen masing-masing ada yang intraday ada yang scalping ada yang swing thread ada yang long term nah itu beda-beda setiap batasan resikonya karena gak mungkin kita pakai teknik long term tapi pakai stop loss cuma 20-30 pins gak mungkin banget itu kalau misalnya pakai stop loss 20-30 pins mungkin intraday atau scalping itu masih masuk jadi kalau misalkan pengen jangka panjang di daily aja guna nah ini kebetulan ada master kita halo guys yang kemarin yang kemarin ada yang cuyak 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 mantap pokokan nama mantap pokokan nama mantap mana sih polosnya polos di polos tentunya ada yang dekat ini seluruh datang ke sini ini ini ada trick bukan trick saya melihat pola-pola yang cukup menarik di soya's bimu pola apa itu i h m s padahal ini inverted head and shoulder iya nah ini kepalanya ini bangunya oh iya bener juga nah jadi target saw untuk jangka panjang dia bakalan kemana itu dulu nah neckline nya itu neckline nya ini neckline nya disini target akhirnya dimana disini oke berarti ini potensinya strong up betul kalau keluar dari daily kalau di d1 oh daily iya daily nah ini yang harus kita waspadai itu ini apa ya kita waspadai iya kalau misalkan kita ambil cell itu hati-hati aja oh iya takutnya dia mau gak mau dia harus tembusin dulu ini dia harus tembusin dulu neckline nya ya iya ini pak kalau neckline nya tebus berarti potensinya potensinya up 1.900 1.900 again jadi kalau misalkan yang punya buy dan ketahanan nya oke tenang aja ini long term ya iya ini untuk untuk jatuh panjang nah itu temen-temen disini trading nya apa kalau misalnya long term berarti analisa nya di daily seperti yang tadi hand and shoulder betul nah kalau misalnya sculping atau intraday misalnya buy sekarang itu belum tentu bakal langsung profit iya karena ini range nya tinggi banget kalau di daily bisa ada tarik dulu iya tapi kalau misalkan kita pakai pibuan ajilat itu buat hari ini yang menarik banget nih ada pengkong long profile nah apa yang sih hari ini apa besok jam 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 kalau misalkan kita ditarik dari low nya ke golden ratio makanya di akun saya ini masih 0.10 di harga Rp17.54 oh Rp17.54 di bawah? iya di sini nih Rp17.54 di sini bakal di hold sampai berapa Coach? kalau saya sih ya karena itu cuma buat akun notem ya jadi satu kali OP dibukanya nanti lagi aja nanti lagi aja kalau saya sih kalau misalkan ini harga yang terkait di breakout yaudah saya cut loss cut loss? iya jauh banget ya jauh banget karena kalau kita itu kan description nya dapet aja nih kalau misalkan ini kena ya Rp150.000 kalau ke SL nya cuma Rp70.000 berarti ibadahnya satu banding dua kali lipat profit nya lebih tinggi iya kayak gitu jadi emang bener-bener bagus sih teknik dari Coach? kalau saya sih lebih suka long term lebih suka long term kenapa? biar gak pusing aja biar gak sering-sering mantau market betul udah OP tinggalin gak OP tinggalin namanya set and forget betul karena kan saya juga banyak member tuh jadi kan masa saya fokus sama akun saya sendiri makanya saya suka betul makanya saya suka long term akun saya diamin saya fokus ke enaknya kita trading di Dimex itu salah satunya ini bukan iklan ya tapi juga sharing aja kita itu trading bareng di maintenance sama kita dibimbing sama kita dari nol sampai mbak Nyir buktinya Coach Iqbala aja sendiri dia gak terlalu fokus sama akunnya betul dan saya udah punya 4 akun disini wih dih mengerikan sekali itu pasti sistem tradingnya beda-beda betul ada yang buat sehari-hari buat makanan buat makanan saya udah gak mandarin apa ya saya gak tahu gaji itu apa saya fokus di trading fokus di trading cilanya trading for living betul ada yang buat rumah kecil maka buat nikah pun saya trading buat nikah trading juga gak berarti tiap akun tujuannya beda-beda mantep banget ini boleh ditiru nih di festival buat temen-temen yang mau punya rumah punya nikah eh punya nikah mau punya istri dan lain-lain itu bukan akun trading yang banyak kalau saya cuma ada satu aja setelah apaan aja buat buat ya menghidupi kehidupan kalau misalkan jangka panjangnya masih bisa apa ya minimal ya ke 1830an lagi 1830 berarti lumayan iya lumayan lah poten ruangnya ada sekitar 60-90 kalau misalkan kita pakai buy misalkan dari sini sekarang ya SL nya sama sih 70 70 70 poin ini gak nah buat yang berani nih pakai sistem trading long term kayak festival boleh di buy XOE wedding nya 70 70 iya betul dan kemarin tuh saya juga mungkin pak dandy sudah tahu ya saya udah ambil posisi sell itu iya bener pak di 17 eh 17 berapa sih 18 bentar ya di H1 di H4 nah disini di tahunnya sih disini berapa harganya ini di 18.03 18.03 yang saya kasih TP itu di 17.53 iya ini bener banget loh ini bener banget jadi pak dandy bisa soalnya kemarin kita kan sebelum sebelum apa ya sebelum hari Jumat kemarin itu iya Jumat kemarin kita tuh siangnya tuh buy kita nge-buy bareng-bareng udah profit juga lah bila nah pasti malam-malamnya dia punya posisi sell nah ini kok saya bilang kenapa beda sendiri dia yakinnya pak bul 17.53 targetnya juga 50 poin iya dan ternyata sampai betul karena saya melihat pola yang sama pola apa tuh HNS pak HNS 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 Kekalian HNS 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 요� HNS 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 misalnya ini, saya tuh, TP1 saya itu di sini, pada di 82. TP1 saya di 82 tuh, di sini. Dan di jebol, ya udah saya lepas, lepas TP. Lepas kayak gitu. Berarti sampai ke 753 itu? Ya, TP2, betul. TP3 nya itu di sini pada di. Wah, di 1723. Kira-kira mah kalah ke TP3 nggak di coach? Ini lawannya sih, ISTAP. Makanya saya ambil posisi buy aja. Buy aja ya, temen-temen aja. Terus, dari ini cukup bagus. Polanya juga dari pantulan si nightline nya ini, itu udah pas banget, rapih. Rapih banget ya? Indah banget kita pola-pola yang kayak gini tuh. Ini bisa temen-temen follow juga. Misalnya, tekniknya pola candle. Pola candle ini salah satu teknik yang lumayan valid sih sebenarnya. Kalau ada, misalnya, pola-pola head and shoulder ini bisa dibilang 80% ini terbentuk. Bisa dibilang ke temen-temen. Dengan satu syarat, dia harus nembus dulu neckline nya. Nah, neckline nya. Kalau misalkan neckline yang tertembus, kepalanya tertembus itu gagal. Udah nggak membentuk head and shoulder. Tapi, bisa dibilang ini 80% bakal terbentuk sih kalau kata saya. Berdasarkan apa yang saya lihat nih. Oh ini kalau terbentuk head and shoulder. Nyata bener, sering banget. Kasusnya ngebentuk head and shoulder. Pola-pola yang selalu berulang. Dan menjunyum bikin cuan. Cuannya juga nggak kagok. Nggak kagok, nggak tampung banget. Kemarin aja 50 poin atau 500 tips. Saya sih main cuan. Nol kemas 10. Nah, itu. Cuan targetnya. Loadnya kecil. Targetnya gedein. Trading yang sehat. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Loadnya gede. Target 1 atau 2 poin. Itu kurang ceyah. Kurang ceyah. Trading nyaman aja. Trading nyaman. Jadi, kita juga kan kalau misalnya pakai load nol kemas 10. Sekarang lagi tenang. Tuh. Targetnya juga jauh. Berarti kita nggak akan terus sering bantau market. Jadi, aman psikologinya. Kita mau kasih signal kan nih? Signal. Oke. Teman-teman mau signal nggak? Kalau mau signal. Oh, ini waiting listnya lumayan banyak juga. Kita kehasilkan ngobrol. Oke. Signal kan nih kuat? Kasih signal aja. By limit atau by limit? Kalau saya sih enak. Kalau misalnya mau by limit. By limit? By limit? Coba kita by limit diberapa nih? Nah. 55. 55. 55. 55. 55. 55. Kita signal dulu ya. Signal dulu. Ya. Pasang dulu disini. Pasang dulu di MT4 nya. Saya mau OP juga di apa saya. Masih ya. Pada suatu penasaran. Boleh. Terus tuang terlalu. Terus tuang terlalu. Sebentar. Hai ya. Tiga. Bagus. 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 coba SL nya berapa? belum takutnya asal Hunter 748 748 berarti sekitar 7 point nanti kita take profit nya juga harus di atas 7 point 17 berapa? 48 tp nya berarti tp nya berarti tp nya berarti kita kasih 10 point aja ya 10 point boleh ini 1765 ya biar bislimit nya dapet ya tuang banget kita tulis dulu buy limit nya boleh buy limit 1755 selalu USD 1 755 stop loss nya 748 take profit 17 17 17 17 stop hajar hajar langsung di hajar dan jangan lupa juga pakai lot yang aman money management nya tetap di jaga jangan upload pokoknya kita trading senyaman mungkin lah jangan bikin panik bikin gak tenang malah itu gak sehat oke sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar biar langsung kita jawab atau mau request analisa atau misalnya punya posisi apapun itu kita sharing bareng disini silahkan lumayan geram juga ya yang mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom komentar wah mantap banget ini kemarin yang buy limit di hold 750 udah hit tp ini coba GBB guys coba GBB guys wah mantap ini mapping kemarin ya kita punya posisi buy GU di kelas alhamdulillah sekarang running profit guys betul running profit PC ada yang mau request analisa mungkin iya mumpung kita lagi santai ya jangan lupa buy limitnya dipasang buy limitnya dipasang dan untuk ke depannya ini kalau saya sih masih gede ya ini kalau misalkan sawung masih bisa dari 1831 1831 oh berarti di neckline yang dilihat sebetulnya disini juga kalau misalkan kita lihat dari yang satu ini juga udah potensi ya baru potensi dia bikin IHNS kecil IHNS kecil oh iya bisa keliatan itu polanya buat ngebentuk bahu 2 nya betul bisa disini bahu 2 disini juga mas tarifnya masih tetap tarifnya tetap berarti kita ini kemungkinan kemungkinan peluang profitnya lumayan tinggi juga karena ada pola-pola inverted and shoulders yang biasanya juga valid seperti apa IHNS itu digoogling juga banyak sih tapi kalau misalkan pengen lebih jelas dan pengen terarah bisa bisa hubungi kita hubungi kita dong jelas banget silahkan tulis pantasnya dulu oke saya tulis whatsapp whatsapp nah ini whatsapp saya buat teman-teman yang belum kenal salam kenal saya Dandy salah satu mentor juga dari DDMAX dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih mendalam lagi tentang trading bisa itu hubungi nomor WR saya nah ini kontak nomor saya pengen trading long term pengen trading long term pelajarnya sama konsertal atau misalnya mau yang tekan-tekan yang pasep tadi jadi langsung datang aja kita ngopi barang disana di atas di stopnya DDMAX sambil belajar trading sambil OP barang nanti kita cuan barang juga terbuka untuk umum jelas banget dan 100% yang ada dikasih makan bener banget itu dikasih makan oke mungkin kita cukupkan saja boleh signal sudah tinggal sudah ilmu sudah misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung sepertinya untuk hari ini sampai sini dahulu semoga bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini semoga berkah juga dan semoga My Limit Sauhnya bisa profit oke terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tersenyum jangan lupa tersenyum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih